Kamu memakainya setiap hari, tapi terkadang itu lebih seperti musuh daripada teman. Ya, kami membicarakan baju teman-teman, tapi kalau resletingmu rusak atau bandanamu putus lagi, tenang. Karena kami punya kiat bertakaian hebat yang akan menyelamatkan harimu dan membuatmu terpukau. Tepat sebelum kamu bersiap-siap meninggalkan rumah, mandukan sentuhan terakhir untuk bajumu adalah hal penting. Seperti jaket mengemaskan ini misalnya. Dan seperti jaket, sepatumu bisa memadukan pakaianmu. Tapi bagaimana jika sepatu favoritmu mengecewakanmu? Lihat ini! Apa anjingku menganggapnya mainankunya? Bagaimana aku memperbaiki ini? Tapi percaya atau tidak, masih ada harapan. Buka laci kaus kakimu dan lihat apakah kamu punya stoking. Hmm, coba kita lihat. Ding-ding-ding, kamu pemenangnya! Ternyata, kamu bisa membuat sepatu buat berhak tinggi baru yang cantik dengan cepat. Mulai dengan pakai sepatu hak tinggimu seperti biasa. Selanjutnya, ambil stoking, kenakan, lalu tarik sampai atas. Begitu stokingmu sampai lutut, gunting lubang kecil di tempat hak sepatumu agar haknya bisa keluar. Begitu lubang digunting, hak sepatumu akan langsung keluar. Dan dalam sekejap, kamu punya sepatu buat hitam baru. Itu makan siang yang lezat. Jangan khawatir, Bella. Aku yang teraktir. Hari ini dingin sekali di luar. Jadi, sebaiknya kamu memakai jaket dan menarik ritzletingnya sampai rapat. Tapi, bagaimana jika ritzleting di satu-satunya jaket yang kamu bawa malah rusak? Serius? Oh, kamu kurang beruntung. Bagaimana aku memasang ini ke jaketku lagi? Jangan cemberut, Bella. Percaya atau tidak, garpu bisa menyelesaikan masalah ini. Siap mempelajari caranya? Tancapkan ritzletingmu yang lepas pada dua tusukan garpu di tengah. Lalu, geserkan tiap sisi ritzleting ke jaket dan tarik ke bawah. Hei, berhasil! Kupikir aku harus mengalami ini terus-menerus. Astaga! Tiba di kamar hotel keren ini, benar-benar sepadan dengan penerbangan melelahkan. Kurasa tak ada yang lebih menyenangkan daripada membongkar koper. Mari kita lihat. Apa? Yang benar saja. Semua losyon dan sampoku tumpah ke blus baruku. Bisa dibersihkan tidak ya? Aku membelinya khusus untuk liburan ini. Sekarang apa yang harus kupakai sepanjang pekan? Tunggu. Mungkin aku bisa memanfaatkan benda yang sudah kupakai untuk membuat tampilan baru. Jika kamu punya shell seperti yang Vicky pakai, lepaskanlah dari lehermu. Begitu shell sudah menyelimutimu lewat bawah lengan, satukan di depan. Sekarang, lepas cincinmu jika kamu sudah memakainya. Lalu, pasangkan pada shell. Dengan kain yang tersisa, bagi menjadi dua dan balutkan ke belakang. Ikat di sana. Halo, cantik. Kamu seperti membelinya di butik mahal. Kamu harus mulai lebih sering menumpahkan sampo ke bajumu. Pernah merasa punya banyak baju, tapi tak ada yang sesuai dengan yang kamu cari? Ayo coba ini. Baik, sejauh ini bagus. Hei, kenapa tanganku tak bisa masuk? Apa? Kenapa bisa bolong besar? Sepertinya harus ku lepas lagi. Kemeja payah. Sayang sekali. Kemeja yang benar-benar bagus rusak karena lubang konyol. Dan besar pula. Baik, itu tak bisa diselamatkan. Jadi, hanya ada satu hal lagi yang bisa dilakukan. Buang kemeja ini ketong sampah. Baik, tuan kemeja. Senang mengenalmu. Apa yang kamu lakukan, Bella? Justin, jangan. Aku akan memberikan trik berpakaian untukmu, kawan. Untuk memperbaiki kemeja Justin, baringkan dan gunting di atas kelim tempat lubang itu. Ikuti arahan kami. Gunting pelan agar potongannya halus. Begitu kedua sisi selesai, singkirkan. Sekarang, jahit ini dengan mesin jahit. Lalu, jahit dua potongan itu di bawah bagian dada kemeja. Lalu, balikkan. Buat lengkungan. Lihat? Jangan lupa lakukan ini di kedua sisi kemeja. Hei, lihat. Ini lubang sabuk. Sekarang, kamu punya tank top serasi. Wah, itu kemejaku yang robek. Lihat kan? Baju tak pernah rusak. Terkadang, hanya butuh kreativitas untuk mengembalikannya. Ini lengan kemejamu. Jamu, sampai nanti. Untuk urusan kelab malam terkeren, kamu harus berdandan maksimal agar bisa masuk. Dan Vicky jelas lulus tes itu. Sementara itu, Bella kesulitan untuk masuk. Wah, bajumu terlalu biasa untuk masuk ke tempat berkelas ini. Izinkan aku masuk. Semua temanku ada di dalam. Ih, penjaga pintunya sulit dibujuk. Oh, Bella, jangan menangis. Mungkin kamu bisa pulang dan ganti baju. Tunggu dulu. Jawabannya ada di kepalanya selama ini. Untuk ini, kamu akan butuh berakemben tanpa tali dan celana jimps. Ambil bandanamu, lipat dua, dan ikat di pinggangmu yang kecil. Tarik ujungnya yang berjuntai dan masukkan di bawah cokermu. Untuk menahannya, pasang pin dekoratif atau bros di atasnya. Oh, itu pilihan bagus. Wow, Bella seperti orang berbeda sekarang. Sekarang, masuklah ke klub itu. Wah, apa dia bintang film? Nona, silakan masuk. Itu dia. Baiklah, waktunya lakukan rutinitas aerobis. Jika pernah berolahraga, kamu tahu betapa pentingnya baju olahraga. Yikes! Jangan sampai tersandung celana itu, Vicky. Wah, menyebalkan sekali. Aku harus terus berhenti untuk membetulkan ini. Astaga, olahraga kaki rumit itu bisa menjaga. Menjadi bencana saat dipadukan dengan celana panjang. Apa yang kamu pikirkan, Vicky? Baik, mungkin gerakan ini akan lebih aman dengan celana panjang ini. Hei, kamu menginjak celanaku? Wah, aku baik-baik saja. Sepertinya... Mengurus ini saja sudah melelahkan. Tunggu, sepertinya aku tahu cara memperbaiki masalah ini. Aku segera kembali. Butuh celana olahraga baru yang aman. Daripada memotongnya, Ubah saja kelima bawahnya. Gunakan benang biasa. Jahit menjelujur di seluruh dasar bukaan kaki celana. Ubah arah jahitan selang-seling. Begitu kamu selesai di satu sisi, tarik benangnya agar mengerut dan mengencangkan semuanya. Begitu ukurannya sudah pas, simpul benangnya, lalu gunting. Baiklah, aku siap untuk ronde dua. Lihat celana hebat ini. Jika kamu punya celana panjang seperti Vicky, melakukan ini bisa mencegahmu terjatuh. Lihat, berbeda sekali. Trik mode ini berguna? Bagikan pengetahuan ini kepada temanmu agar kamu bisa terlihat cerdas. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan ke kanal YouTube kami agar kamu tidak pernah ketinggalan video yang kami unggah setiap pekan. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!